Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soleh solehah, sehat semuanya Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Pertemu kembali dengan Pak Guru dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6 Kali ini Pak Guru akan membahas tentang interaksi manusia dan lingkungan alam Marilah sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, Pak Guru harapkan Kalian dapat menyebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam Kalian dapat menyebutkan dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam dengan benar Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak bisa hidup sendiri Manusia selalu melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam Ada dua macam interaksi manusia Yang pertama, interaksi sosial Yang kedua, interaksi dengan lingkungan alam Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Interaksi dengan lingkungan alam Interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk secara alami Seperti gunung, sungai, dan yang lain-lain Contoh interaksi sosial Interaksi antar individu Yaitu interaksi antara satu orang dengan orang yang lain Kemudian interaksi antara individu dan kelompok Contohnya adalah interaksi antara guru dan asiswa di sekolah Kemudian interaksi antar kelompok Adalah interaksi yang dilakukan antar beberapa kelompok Contohnya adalah kelompok sepak bola satu dengan kelompok sepak bola yang lain Kemudian interaksi manusia dengan lingkungannya Interaksi ini adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam Lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia Dapat dilihat dari keberagaman cara dan aktivitas manusia Kemudian aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam Dapat dilihat dari adanya pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia Kemudian macam-macam interaksi antara manusia dengan lingkungan alam Yang pertama adalah manusia menyesuaikan diri dengan alam Contohnya manusia menyesuaikan waktu tanam pada musim penghujan Kemudian yang selanjutnya nelayan menyesuaikan cuaca saat akan pergi berlayar Kemudian yang kedua manusia mendominasi alam Contohnya apa saja eksploitasi alam atau pemanfaatan alam Kemudian pengembangan teknologi hujan buatan Pembukaan lahan perkebunan Pemubahan lahan petanian menjadi pemukiman atau perumahan Interaksi manusia dengan lingkungan juga memberikan dampak Baik yang positif maupun yang negatif Dampak negatifnya adalah terjadinya tanah longsor dan banjir jika hutan digunduni Kemudian bertambahnya polusi udara Kemudian yang lain Terumbu karang akan rusak jika nelayan menggunakan bom dan buka terima untuk mencari ikan Dan beberapa dampak negatif yang lain Kemudian dampak positifnya Manusia mendapatkan sumber daya alam yang ditutupkan Kemudian alam menjadikan tempat percontohan untuk pendidikan Kemudian terdapat inovasi tumbuhan Kipat teknologi rekayasa Kemudian kesimpulan Ada dua macam interaksi manusia Yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam Interaksi manusia dengan lingkungan Dampak negatif Kemudian untuk penduduk Diterima kasih Terima kasih di link google form yang pakur dibagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih